Putra Siregar yang belum lama ini baru menghirup udara bebas setelah beberapa bulan mendekam di penjara, kembali menunjukkan jiwa sosialnya dengan berbagi. Jika Pasha dibebaskannya dari penjara, bos PS Store tersebut bagikan 5.000 sembako sebagai wujud syukurnya sekaligus merayakan ulang tahun yang ke-30. Kali ini Putra Siregar mengirimkan bantuan yang tak main-main pada korban gempa Cianjur. Ingin berbeda dengan para publik figur lainnya, tak tanggung-tanggung Putra Siregar mengaku akan dirikan supermarket khusus untuk para korban di posko pengungsian. Kira-kira selain akan mendirikan supermarket, apa saja kah yang akan disalurkan oleh Putra Siregar untuk para korban gempa Cianjur? Awal gempa udah kesana, karena saya punya yayasan kan, yayasan Pestor Peduli. Jadi memang udah garcep, udah ada timnya juga. Nggak jatuhnya subuh langsung berangkat anak-anak. Jadi memang udah ada karyawan ya, udah ada timnya. Kalau saya sendiri belum, tapi ini ada niat lagi. Karena kan itu banyak yang ngasih cuma sembako ya, indomie, beras gitu. Jadi niatnya kita kesana mau, saya kan punya perusahaan TV, kan banyak TV-TV yang rusak. Jadi semua rumah rencananya mau saya sumbangkan TV, biar ada hiburan gitu. Terus buah, saya udah pesan buah, nanti kita akan antar beberapa kontainer untuk buah. Supaya nggak, kan beritanya banyak yang sembelit, kita lihat. Terus yang paling penting juga susu, jadi biar kita memberikan sesuai kebutuhannya. Susu dari balitas 1 sampai 3 tahun, apalagi saya punya anak kan. Rasain banget pentingnya susu, gitu. Terus abis itu yang ke-3 Pempes. Nah, tapi saya niatnya itu, mau buat posko di sana yang tetap, bukan beri bantuan, terus pulang. Jadi saya di sana kayak diirikan supermarket, nanti kebutuhan mereka seperti kasut, tarpet, atau apa aja. Tim jadi udah siap, gitu. Lantas kapan Putra Siregar merealisasikan niatnya tersebut? Mulai besok udah persiapan, udah prepare. Besok, ya tapi sebenarnya tim berangkat terus, untuk yang sayanya gitu. Sebenarnya udah banyak yang ngajak, kayak Ari Untung, Ustadz Dery, tadi Sherimo, Dara Arafah juga per hari ini. Mereka kan berangkat subuh, tapi tadi udah balik, gitu. Yang artinya di sana untuk sembako tuh udah banyak banget. Terus baju laki-laki, laki-laki kan jarang ya bajunya bekas ya. Jadi semuanya baju perempuan. Jadi itu yang kita udah kumpulkan data dan informasinya, tinggal kita ke sana. Cuma sekarang mau merealisasikan, memberikan TV, sementara rumah mereka belum ada yang dibangun. Mereka baru tenda-tenda doang. Tentu bantuan yang akan disalurkan Putra Siregar ini bukan semata tanpa alasan. Ia merasa sudah banyak rekan sesama publik figur yang memberikan bantuan berupa sembako. Hingga bos PS Store ini pun berniat memberikan sesuatu yang berbeda untuk para korban di poskop pengungsian. Lalu apakah niatnya tersebut merupakan hasil ide bersama rekan publik figur lainnya? Ataukah memang ini merupakan murni ide Putra Siregar sendiri sebagai seorang yang memiliki yayasan? Saya sendiri jadi terobosan. Jadi kan banyak orang sekedar ngantar pulang, ngantar pulang. Tapi gak tahu kondisi mereka itu gak ngerasakan sebenarnya kondisi mereka itu seperti apa. Ya gimana orang banyak. Ya mereka sedang berjuang lah intinya. Sistem pembagiannya misalnya saya dirikan posko ini. Jadi orang yang butuh bantuan apa aja, kita udah siapkan di situ, udah prepare. Terus kita bisa memberikan informasi ke publik juga kan. Soalnya sekarang saya lihat budayanya udah beda banget. Weh datang, pergi, datang, pergi gitu. Banyak yang mau banyak. Tadi kita udah di grup juga ya. Ya belum kita ini. Cuman kan masalah waktu dan sebagainya. Kalau saya pribadi maunya bukan hanya datang, ngantar foto-foto terus pulang gak. Tapi mau stay, tahu mereka kekurangannya apa, keluhannya apa. Niatnya seperti itu sih. Jika sebelumnya Putra Siregar mengeluarkan uang hingga miliaran rupiah sebagai wujud syukur atas kebebasannya, konon kali ini Putra Siregar juga rela merogok kocek hingga 1 miliar rupiah demi mengurangi penderitaan warga Cianjur yang menjadi korban gempa. Lantas benarkah 1 miliar rupiah yang disalurkan itu semata dari seorang Putra Siregar? Jadi beberapa belakangan terakhirnya kan dana promosi kita gak ada endorse artis ya. Jadi bagaimana teman-teman yang datang, gimana kita buat event gitu. Event apa gitu. Kita kan semua olahraga kita gelutin ya. Bola, bulu tangkis, futsal, tenis meja semuanya. Jadi buat bulu tangkis aja gitu. Jadi nanti kelas pelajar kita buat untuk main badminton, dapat hadiahnya mungkin kita 100 juta. Terus untuk yang ekshibisi, untuk yang wartawan juga ada gitu. Jadi totalnya 1 miliar hadiahnya. Dan kita udah tanya PBSI ini ya, badminton katanya itu udah hadiah termasuk yang terbesar lah. Kalau hadiah 1 miliar main bulu tangkis. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus, rasis, humor, artis, dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta.